Masak apa hari ini edisi anakos part 10 Hai hai halo semuanya Nah kali ini aku mau masak tahu Saos teriyaki Pertama-tama kita siapin tahunya 3 balok kayak gini Terus kita potong kotak-kotak kecil kayak gini Supaya dapetnya banyak Tapi terserah gak ada patokan khusus Untuk belah tahunya Kalau kalian mau versi potongan lain Itu bisa aja Kalau kalian juga mau potongannya lebih besar Itu boleh banget Nah selanjutnya disini aku Bikin bumbu untuk Marinasi si tahunya Tadi disini aku kasih Air, garam, lada Juga saus tiram Yang aku aduk satu Dalam aku kayak gini Terus tahunya bakalan Kita rendang di dalam Air ini Nah ini aku aduk-aduknya supaya Tercampur Jadi kalau udah kita tinggal masukin Tahu yang udah kita potong-potong Tadi ke dalam air ini Nah kalau udah semua dimasukin Tinggal kita tunggu beberapa menit Agar bumbunya masuk ke dalam tahunya Kalau sudah Kita goreng Gorengnya di minyak panas Api sedang Sebari menunggu Tahunya digoreng Kita lanjut siapin bumbu-bumbu Untuk saus teriakinya Nah ini aku potong-potong Bawang putih Bawang merah Dan juga aku pakai Satu cabai Merah Dan satu cabai Hijau Karena aku juga gak Suka pedas Seorangnya Jadi aku pakai Dikit aja Cabainya Dan ini aku tambahin Tapi opsional Pakai bawang bombay Tapi disini aku pakai Dikit aja Karena aku kurang suka Sama bawang bombay Disini Untuk tambahan Isiannya aja ya Nah lanjut Disini bombaynya Aku potong Tipis-tipis juga Lanjut Semua yang tadi udah Kita iris-iris Kita tumis Pakai minyak Yang dikit aja Supaya dia Gak terlalu berminyak Karena goreng tau Tadi kan pakai minyak Biasanya tau Itu banyak banget Nyerap minyak Makanya disini Kita pakai minyaknya Dikit aja Nah kalau udah layu Kayak gini Kita masukin Saori Saos teriaki Oh iya Resep ini tuh Gampang banget Karena kita tinggal goreng Dan juga campurin Ke sausnya Nah kalau udah Kita masukin Saos teriakinnya Kita tambahin Sedikit air Biar dia cair Gak terlalu kental Nah kalau udah Tinggal kita masukin Tahu yang udah Kita goreng Tadi Nah kan ini mudah banget Dan juga Gak butuh waktu lama Untuk Bikinnya Yang pastinya ini Enak banget Untuk bekal sekolah Untuk buka puasa Atau untuk makan sahur Ini dijamin Bikin kita Nambah nasi Dan juga Yang pastinya sehat Karena kita masak sendiri Di kosak Oh iya Jangan lupa Untuk coba Intercept ini Dan cobain Semua menu Yang ada Di playlist Pasak apa hari ini Di youtube aku Karena itu Simple-simple Banget Nah ini dia Hasilnya Tahu Saos teriaki Ala anak kos Oke Sekitu dulu Video hari ini Bye-bye